Intro Hai Sobat Pintar Kali ini kita akan melanjutkan Petualangan Poppy Bola Keliling Dunia Seri yang kedua Benua Afrika dan Eropa Intro Hai adik-adik semua Mari kita belajar sambil bermain Bersama saya Si Poppy Bola Pilih Edu Game Bermat dan pelajaran bisa didapat Ada berhitung, menggambar, mewarnai Tidak ketindahan dapat belajar nyanyi Juga belajar kuruk angka dan logika Bersama Bobby Bola Semua bisa Terima kasih telah menonton! Heeeh, dingin sekali ya? Iya, saat ini kita sedang melewati daerah pegunungan Hawa dari pegunungan biasanya memang dingin Teman-teman Teman-teman, jika kita terbang dengan ketinggian seperti ini terus Bisakah kita menabrak gunung yang sudah mendekat di depan kita? Kita dalam bahaya Wah, sepertinya kita harus menambah panas api yang ada di tabung ini Agar balon udaranya bisa terbang lebih meninggi ketika kita melewati gunung ini Tapi, sepertinya kita mengalami sedikit kesulitan Karena angin dan udaranya yang dingin ini Aduh, teman-teman Kita sudah semakin gekat Bagaimana ini? Misalkan kita menandai di pegunungan ini? Disini sangat terjal Lagi pula Semoga angin membantu penerbangan kita Kita berhasil, Bobi Kita berhasil, Bobi Kita berhasil, Boba Syukurlah Sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan kita Mau ikutan klien dunia? Daftarkan dulu namamu Ketik saja namamu pada keyboard Atau klik saja pada namamu Jika namamu sudah ada dalam daftar Ayo cepat Kita sudah mau berangkat Kita lanjutkan dengan akun isulhat Di video sebelumnya kita sudah berkunjung ke Jepang Dan Mongolia Sekarang kita lanjutkan ke negara-negara berikut Ini banyak negara yang di-lock Tidak bisa dimainkan Coba kita lihat Rusia Tidak bisa Perancis Perancis Spanyol Belanda Inggris Tapi yang bisa dimainkan Karena ini versi gratis Cuma dua Belanda dan Swiss Kita ke Swiss dulu Sekarang kita menuju Swiss Pilihan yang bagus Pilihan yang bagus Ayo kita ke sana Kalau tidak salah Itu kan air terjun, Ryan Indah sekali ya Berarti saat ini kita sudah sampai di Swiss Ayo, Bobby Kita harus mendarat di tepi sungai Ryan ini Sejuk sekali Pemandangan di sini indah sekali Hei, coba perhatikan itu Itu kan seorang perawat Kira-kira Apa ya yang sedang dilakukannya Ayo teman-teman Kita menemuinya Kita akan menemukan jawabannya Yuhuu Hai Apa yang sedang kamu lakukan Dari tadi kami perhatikan Kamu terus berjalan mundur-mandir Sambil membawa ember Hah Saya memang sangat sibuk sekali Saat ini Pipa air sedang rusak Jadi Saya harus mundur-mandir Hanya untuk mengambil air ini Padahal Banyak sekali pasien yang harus dirawat Dan membutuhkan air bersih ini Hah Sepertinya kalian anak baik Apakah kalian mau membantu saya? Apa yang dapat kami bantu Untuk mendengarkan beban anda? Pertama-tama Perkenalkan dulu Terang Swiss Oh Baiklah Swiss Adalah sebuah negara yang menganut paham netral Dimana negara ini sama sekali tidak memihak Dan tidak mengadakan persekutuan militer Dengan pihak manapun dalam perang dunia pertama dan perang dunia kedua 70% dari negara ini diliputi oleh gunung Aven Gunung raksasa di Eropa Oh ya Negara Swiss ini juga merupakan pusat palang merah sedunia Yang tepatnya berpusat di kota Genewa Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai negara ini Klik saja pada ikon ini Hmm Menarik sekali Nah Jika kalian sudah siap mau membantu saya Langsung saja Klik pada saya Baiklah Ini pengisih suaranya Suster Meriem Sama dengan Dewi Angin ya Kita coba Klik ini Oh Dewi Hujan Di Bobi bola negeri awan 285 km persegi Jumlah penduduk 7.301.994 jiwa Perkiraan pada tahun 2002 Suku yang terdapat di Swiss Jerman 74% Perancis 20% Italia 4% Roma 1% Lainnya 1% Bahasa yang dipergunakan Jerman Perancis Italia Sebagai bahasa resmi Roma Inggris Dan lainnya Agama Katolik 46% Protestan 40% Lainnya Dan tidak beragama 14% Lagu kebangsaan Raps Jumain Vateland Mata uang Swiss franc Atau franco Hasil pertanian Tebu gula Kentang Terigu Barli Anggur Dan telur Sumber alam Tenaga potensial hidroelektrik Kayu Garam Bahan bangunan Biji besi Dan mahnit Industri Bank Asuransi Mesin-mesin Kimia Jam tangan Tekstil Perkakas Keju Coklat Obat-obat farmasi Semen Tembakau Dan sepatu Tentang Swiss Swiss negara Eropa yang menganut faham netral Dimana pada perang dunia pertama dan perang dunia kedua Tidak memihak dan mengadakan persekutuan militer dengan negara manapun Dengan faham seperti itu Swiss tidak memerlukan angkatan perang dan bukti atas azaz netralnya itu Swiss menjadikan garis silang atau tanda tambah sebagai simbol dan bendera kenegaraannya itu Swiss adalah negara yang memiliki gunung terbanyak di Eropa 70% dari negara itu diselimuti oleh Alpen Gunung Raksasa di Eropa di bagian tengah dari selatan Dan Jura yang merupakan barisan gunung di antara Swiss dan Perancis Menyelebuti bagian barat laut dari negara itu Negara ini disebut juga dengan negara deposito Dimana para hartawan dunia merasa aman menyimpan di bank-bank Swiss Karena sistem perbankan di Swiss menjamin Tidak ada penyelidikan asal usul uang yang disimpan di sana Itu sekilas tentang Swiss Kita lanjutkan Kita lihat albumnya ya Kita sudah ke Jepang dan ke Mongol ya Ini yang kita kumpulkan di video sebelumnya Sekarang kita main memperbaiki saluran Di sini ada sambungan-sambungan pipa yang akan kalian pasang Sambungan pipa-pipa itu memiliki angka-angka tertentu Klik saja pada potongan pipa di kanan bawah Lalu letakkan pada tempat yang kosong Sesuai dengan persamaan matematikanya Maka pipa tersebut otomatis akan tersambung Apabila sambungannya sudah selesai Maka sebuah tuas kran dapat dibuka Untuk memastikan jawaban kalian Ini belajar sambil bermain Bermain sambil belajar Ayo berjuang Kalian yakin dengan jawabannya? Bagus Bagus Kalian berhasil memperbaiki salah satu dari bagian pipa itu Nah sekarang Coba perbaiki pipa-pipa yang ini Berusaha lah Kalian yakin dengan jawabannya? Ya Bagus Kalian berhasil memperbaiki salah satu dari bagian pipa itu Nah sekarang Coba perbaiki pipa-pipa yang ini Kalian berhasil memperbaiki salah satu dari bagian pipa itu Terima kasih ya Sudah membantu saya Nah silahkan pilih Ini adalah imbalan yang telah saya janjikan Wah Neksi Ya terima kasih ya Ini Trompet kasuis Bucel Coba saya belajar membunyikannya Nah sekarang Coba perbaiki pipa-pipa yang ini Kita coba yang lebih sulit Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Tingkat sedang Disini Ada sambungan-sambungan pipa yang akan kalian pasang Berusaha lah Kalian yakin dengan jawabannya? Ya Bagus Kalian berhasil memperbaiki salah satu dari bagian pipa itu Nah sekarang Coba perbaiki pipa-pipa yang ini Semangat Kalian yakin dengan jawabannya? Ya Bagus Kalian berhasil memperbaiki salah satu dari bagian pipa itu Nah sekarang Coba perbaiki pipa-pipa yang ini Berusaha lah Kalian yakin dengan jawabannya? Ya Bagus Kalian berhasil memperbaiki salah satu dari bagian pipa itu Terima kasih ya Sudah membantu saya Nah silahkan pilih Ini adalah imbalan yang telah saya janjikan Wah Neksi Ya terima kasih ya Nah sekarang Coba perbaiki pipa-pipa yang ini Kita coba yang paling sulit Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Disini Ada sambungan-sambungan pipa yang akan kalian pasang Sambungan pipa-pipa itu memiliki angka-angka tertentu Klik saja pada potongan pipa di kanan bawah Lalu letakkan pada tempat yang kosong Sesuai dengan persamaan matematikanya Maka Pipa tersebut otomatis akan tersambung Apabila sambungannya sudah selesai Maka sebuah tuas kran dapat dibuka Untuk memastikan jawaban kalian Ayo berjuang Berusaha lah Ayo berjuang Ayo berjuang Ayo berjuang Ayo berjuang Berusaha lah Kalian yakin Dengan jawabannya Salah Ups Pipanya masih bocor Jawabannya masih ada yang salah Ayo berusaha lagi Nah sekarang Coba perbaiki pipa-pipa yang ini Semangat Ayo berjuang Ayo berjuang Berusaha lah Ayo berjuang Berusaha lah Semangat Semangat Kalian yakin Dengan jawabannya Pinter Bagus Kalian berhasil Memperbaiki salah satu Dari bagian pipa itu Nah sekarang Coba perbaiki pipa-pipa yang ini Ayo berjuang Ayo berjuang Semangat 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 Berusaha lah Berusaha lah Berusaha lah Berusaha lah Ayo berjuang Kalian yakin Dengan jawabannya Bagus Bagus Kalian berhasil Memperbaiki salah satu Dari bagian pipa itu Nah sekarang Coba perbaiki pipa-pipa yang ini Ayo berjuang Berjuang Ayo berjuang Berjuang Kalian yakin Dengan jawabannya Bagus Bagus Kalian berhasil Memperbaiki salah satu Dari bagian pipa itu Terima kasih ya Terima kasih ya Sudah membantu saya Nah Silahkan pilih Ini adalah imbalan yang telah Saya janjikan Wah Next sih Ya Terima kasih ya Saya mau mencoba Membuat coklat yang enak Dengan resep Coklat ini Kemana lagi ya Tujuan kita Negara terakhir Karena kita cuma Bisa dua negara Swiss Kemudian ke Belanda Sekarang kita menuju Belanda Kamu mau kesana Tunggu apa lagi Tunggu apa lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalian siapa Saya bernama Kiki Kelinci Saya Komo Beruang Dan ini Bobi Bola Ya Dan kami Sedang melakukan Perjalanan berkeliling dunia Dengan menggunakan Balon udara Oh Jadi balon udara Yang saya lihat tadi Itu kalian ya Wah Kalau begitu Selamat bersenang-senang Nama saya Messi Tapi maaf Saat ini Saya sibuk sekali Kami memang Tidak ingin Mengganggu Tapi Sebelum kami Pergi Kamu Mau kan Bercerita sedikit Tentang negara Belanda ini Baiklah Negara Belanda ini Adalah Satu-satunya Negara di dunia Yang daratannya Berada di bawah Permukaan laut Setiap musim Hujan tiba Belanda Selalu Terancam banjir Tapi karena Teknologinya Sudah maju Para tenaga ahli Di sini Telah merancang Dan membuat bendungan Sehingga mampu Mencegah terjadinya Banjir tersebut Wah Hebat sekali ya Ya Selain itu Belanda Juga disebut Negara kincir angin Karena di sini Terdapat Lebih dari 9.000 Bangunan kincir angin Yang telah dibangun Sejak abad 19 Di Belanda ini Anginnya Memang cukup kencang Dan mampu Memutar kincir angin Yang menjadi sumber Tenaga listrik Di negara kami ini Wah Benar-benar hebat Negara kamu ini Selain teknologinya Belanda juga Khas dengan Bunga tulipnya Yang indah Dan terkenal Di seluruh dunia Nah Jika kalian ingin Tahu lebih banyak Mengenai negara Belanda ini Coba klik saja Pada tombol ini Hmm Kelihatannya Dia memang Benar-benar sibuk Ayo Kita jalan-jalan Ke daerah sekitar sini Siapa tahu Kita bisa mendapatkan Souvenir kenang-kenangan Agar kita tidak Mengganggu dia Hei Tunggu Ya Ada apa Mungkin Kalian dapat membantu saya Apa yang dapat kami bantu Saya memang Sangat sibuk sekali Tapi Kalau kalian bisa membantu Mengambilkan Susu yang telah Diperah oleh Paman saya Di seberang sungai itu Dan membawanya kemari Tapi Kalian hanya bisa Membawa Satu kaleng susu Setiap kaleng menyebrang Jika telah berhasil Mengumpulkan Dua kaleng besar susu Maka saya akan Dengan senang hati Memberikan imbalan Benda kenang-kenangan Yang saya simpan Di rumah kincer itu Bagaimana? Menarik sekali Baiklah Dengan senang hati Kami akan membantu kamu Oke Kita mulai Langsung saja Klik pada saya Jika kalian memang Telah siap bekerja Belanda Nama ibu kota Amsterdam Bentuk pemerintahan Monarki konstitusional Luas area 41.526 km persegi Jumlah penduduk 16.067.754 jiwa Perkiraan pada tahun 2002 Suku yang terdapat Di Belanda Belanda 96% Turki Indonesia Suriname Dan lainnya 4% Bahasa yang dipergunakan Belanda Sebagai bahasa resmi Inggris Jerman Dan Perancis Agama Katolik Roma 34% Protestan 25% Islam Islam 3% Lainnya 2% Tidak beragama 36% Lagu kebangsaan Wilhelms Van der Zelle Mata uang Holden Atau euro Mulai berlaku Pada tahun 2002 Mata uang Holden Atau euro Mulai berlaku Pada tahun 2002 Hasil pertanian Biji padi-padian Kentang Tepu gula Buah-buahan Babi Sapi Dan domba Sumber alam Gas alam Dan minyak tanah Industri Produksi makanan Produksi logam dan mesin pabrik Peralatan dan mesin elektronik Kimia Petroleum Perikanan Pembangunan Elektronik mikro Dan pariwisata Tentang Belanda Belanda adalah negara kecil yang maju Wilayahnya terletak di bawah permukaan laut Dermaga lautnya yaitu Rotterdam Merupakan dermaga terbesar serta tersibuk di dunia Belanda dapat juga disebut dengan negara kincir angin Dimana terdapat 9.000 bangunan kincir angin Yang telah dibangun pada abad ke-19 Kincir angin itu digunakan sebagai tenaga industri Kehidupan alam di Belanda Telah banyak diubah oleh manusia Selama beberapa abad ini Sehingga tanaman alami menjadi terbatas Dan kehidupan binatang liar Seperti rusa telah punah Kecuali di kebun binatang Itu tadi sekilas tentang Belanda Sekarang coba perhatikan susunan gambar pada susunan batu yang ada Lalu susunlah gambar pasangan batu tersebut Baik secara vertikal maupun horizontal pada tempat yang tepat Jika susunannya benar Maka mesin kincir air itu akan hidup Serta menghubungkan kembali jembatan yang terputus Dengan demikian Kalian dapat menyeberang untuk mengambil susu Tapi jika salah Kalian harus memikirkan kembali susunan yang benar Yap, ayo lanjutkan lagi sampai selesai Jangan salah ya Sudah hampir sampai seberang Benar, kalian memang pintar Bagus, sekarang kalian sudah berhasil sampai ke seberang Ayo, ambil susunya Klik saja pada susunya Oke, kita sudah dapatkan susunya Sekarang kita harus menyeberang Yap, ayo lanjutkan lagi sampai selesai Benar, kalian memang pintar Ya, akhirnya bisa kembali juga Sudah hampir sampai seberang Benar, kalian memang pintar Bagus, sekarang kalian sudah berhasil sampai ke seberang Ayo, ambil susunya Ayo, ambil susunya Klik saja pada susunya Oke, kita sudah dapatkan susunya Sekarang kita harus menyeberang Yap, ayo lanjutkan lagi sampai selesai Benar, kalian memang pintar Benar, kalian memang pintar Ya, akhirnya bisa kembali juga Yap, ayo lanjutkan lagi sampai selesai Jangan sudah hampir sampai seberang Benar, kalian memang pintar Bagus, sekarang kalian sudah berhasil sampai ke seberang Ayo, ambil susunya Klik saja pada susunya Oke, kita sudah dapatkan susunya Sekarang kita harus menyeberang Oke, ayo teruskan lagi Benar, kalian memang pintar Ya, akhirnya bisa kembali juga Sudah hampir sampai seberang Benar, kalian memang pintar Bagus, sekarang kalian sudah berhasil sampai ke seberang Ayo, ambil susunya Klik saja pada susunya Oke, kita sudah dapatkan susunya Sekarang kita harus menyeberang Yap, ayo lanjutkan lagi sampai selesai Jangan salah ya Oke, ayo teruskan lagi Benar, kalian memang pintar Ya, akhirnya bisa kembali juga Yup, ayo lanjutkan lagi sampai selesai Sudah hampir sampai seberang Benar, kalian memang pintar Bagus, sekarang kalian sudah berhasil sampai ke seberang Ayo, ambil susunya Klik saja pada susunya Oke, kita sudah dapatkan susunya Sekarang kita harus menyeberang Oke, ayo teruskan lagi Benar, kalian memang pintar Ya, akhirnya bisa kembali juga Sudah hampir sampai seberang Sudah hampir sampai seberang Benar, kalian memang pintar Bagus, sekarang kalian sudah berhasil sampai ke seberang Ayo, ambil susunya Ayo, ambil susunya Klik saja pada susunya Oke, kita sudah dapatkan susunya Sekarang kita harus menyeberang Oke, ayo teruskan lagi Yap, ayo lanjutkan lagi sampai Benar, kalian memang pintar Ya, akhirnya bisa kembali juga Sudah hampir sampai seberang Benar, kalian memang pintar Bagus, sekarang kalian sudah berhasil sampai ke seberang Ayo, ambil susunya Klik saja pada susunya Oke, kita sudah dapatkan susunya Sekarang kita harus menyeberang Yap, ayo lanjutkan lagi sampai seberang Benar, kalian memang pintar Ya, akhirnya bisa kembali juga Sudah hampir sampai seberang Benar, kalian memang pintar Bagus, sekarang kalian sudah berhasil sampai ke seberang Ayo, ambil susunya Klik saja pada susunya Oke, kita sudah dapatkan susunya Sekarang kita harus menyeberang Oke, ayo teruskan lagi Benar, kalian memang pintar Ya, akhirnya bisa kembali juga Baiklah, kalau kalian mau pergi Tapi jika kalian ingin membantu saya lagi Klik saja ya Sekarang, coba perhatikan susunan gambar pada susunan batu yang ada Kita coba yang tingkat sedang Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya Sekarang, coba perhatikan susunan gambar pada susunan batu yang ada Lalu, susunlah gambar pasangan batu tersebut Baik secara vertikal maupun horizontal Pada tempat yang tepat Terima kasih telah menonton! Oke, ayo Ayo, perhatikan baik-baik Jika berusaha Kamu pasti bisa Yap, ayo Lanjutkan lagi sampai selesai Jangan salah ya Yap, ayo Lanjutkan lagi sampai selesai Jangan salah ya Ayo, perhatikan baik-baik Jika berusaha Kamu pasti bisa Oke, ayo Teruskan lagi Yap, ingat Susun batunya Jangan sampai salah ya Sudah hampir sampai seberang Benar Oke, kita sudah dapatkan susunya Oke, kita sudah dapatkan susunya Sekarang, kita harus menyebrang Yap, ayo Ayo, lanjutkan lagi sampai selesai Jangan salah ya Benar, kalian memang pintar Ya, akhirnya bisa kembali juga Baiklah Baiklah, kalau kalian mau pergi Tapi jika kalian ingin membantu saya lagi Klik saja ya pada saya Ayo, sekarang kita bisa menukarkan susu ini dengan sop penirkas Belanda Terima kasih ya Kalian memang baik mau membantu saya Nah, ini ada tiga benda kenang-kenangan yang saya janjikan kepada kalian Tapi jangan lupa Kalian hanya boleh menukar dua kaleng susu dengan sebuah benda Sekarang, pilihlah barang yang kalian suka Klik saja pada benda yang memang kalian inginkan Klik sekali miniatur rumah kincir angin ini Topuk kayu unik ini buat saya Ini sangat suka dengan bunga tulip khas Belanda Nah, sekarang kan kita sudah memiliki semua sop penir dari Messi Sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan kita Teman-teman, sop penir yang dimiliki Messi sudah habis Ayo, kita berangkat Hmm, Messi Ayo, kita foto bersama Kami akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan Jadi, kami akan selalu mengingatmu Ide yang bagus Kees Sekarang, coba perhatikan susunan gambar pada susunan batu yang ada Sebelum keluar, kita coba yang paling sulit Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Sekarang, coba perhatikan susunan gambar pada susunan batu yang ada Lalu, susunlah gambar pasangan batu tersebut Oke, ayo, teruskan lagi Oke, ayo, teruskan lagi Ingat, susun batunya jangan sampai salah ya Yap, ayo, lanjutkan lagi sampai selesai Jangan salah ya Oke, ayo, teruskan lagi Yap, ayo, lanjutkan lagi sampai selesai Oke, ayo, teruskan lagi Ingat, susun batunya jangan sampai Sudah hampir sampai seberang Benar, kalian memang pintar Bagus Sekarang, kalian sudah berhasil sampai ke seberang Ayo, ambil susunya Klik saja pada susunya Oke, kita sudah dapatkan susunya Sekarang, kita harus menyebrang Yup, ayo, lanjutkan lagi Lanjutkan lagi sampai selesai Jangan salah ya Yup, ayo, perhatikan Perhatikan baik-baik Jika berusaha Kamu pasti bisa Yup, ayo, lanjutkan lagi sampai selesai Jangan salah ya Yup, ayo, lanjutkan lagi sampai selesai Jangan salah ya Yup, ayo, lanjutkan lagi sampai selesai Jangan salah ya Benar, kalian memang pintar Ya, akhirnya bisa kembali juga Baiklah, kalau kalian mau pergi Tapi jika kalian ingin membantu saya lagi Klik saja ya pada saya Kita lihat albumnya Jepang Mongolia Swiss Dan Belanda Messi Miriam Ejiki Mongolia Gepi Kita keluar Kamu mau menghentikan petualangan kita? Baiklah kalau begitu Tapi segera kembali lagi ya Mau ikutan keliling dunia? Daptarkan dulu namamu Ketik saja namamu Itu tadi Petualangan Bobby Bola Keliling dunia 1 dan 2 Sampai jumpa di video-video berikutnya Semoga bermanfaat Benar nih Kita mau udahan Baiklah kalau begitu Tapi segera kembali lagi ya Produk ini dipersembahkan oleh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya